Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel qrb channel terima kasih teman-teman yang sudah menonton semoga kalian diberikan kesehatan selalu lancar rezekinya nah di video kali ini aku mau Hai mau videokan yaitu menanam Hai sawi sendok dan sawi biasa teman-teman Hai ini aku pertama ini langkahnya ini aku aku beli bibit sawi sendoknya seperti ini sawi sendoknya nah seperti ini Hai nah seperti sini sawi sendoknya yang jenisnya sawi sendok teman-teman yang bijinya sawi sawi sendok yang kedua aku beli yang sawi biasa atau yang sawi hijau yang kalau yang panjang-panjang itu bedanya kalau di luar sana itu bilangnya kalau sawi sendok itu namanya pakcoy mungkin tidak ralan ada yang nyebutnya beragam lah kalau disini namanya sawi sendok ada juga yang menyebutnya pakcoy seperti itu yang batang yang sawinya itu besar itu pakcoy Hai nah kalau yang bijinya ini yang ini ini biji sawi biasa sawi hijau itu yang panjang-panjang itu teman-teman Hai kalau mungkin di daerah lain macamnya namanya caisim atau caisin tidak tahu lah itu itu bijinya seperti ini Hai bedanya kalau caisin ini itu bijinya lebih kecil Hai itu lebih kecil Hai kalau pakcoy itu biji bijinya tuh lebih besaran dikit atau sawi sendoknya lebih besaran sedikit teman-teman nah kali ini aku mau mereview kita semai dulu teman-teman jadi aku nggak langsung nggak langsung nyemai di polybag jadi ini aku semai dulu takutnya kalau kita langsung semai kita tanam di polybag itu itu biasanya gagangnya tingkat gagangnya lebih tinggi jadi enggak enggak bertunas atau enggak tukul gitu teman-teman nah makanya aku coba ini aku Hai semai dulu itu di media tanah biasa ikut aku taruh tampan nah ini separuh-separuh ntar ini nah itu tampannya seperti ini ntar ini separuh gini yang sini tuh buat semai sawi sendok yang sebelah sini ini yang sebelah sini itu buat semai sawi biasa Nah contohnya seperti teman-teman Nah tadi aku udah semai itu contohnya seperti ini Hai nah itu kan kelihatan teman-teman kecil-kecil ini nah ini sawi sendoknya teman-teman teman-teman nah contohnya seperti apanya seperti ini cara semain tuh cukup mudah nah ini tinggal sempitnya ini ini tinggal di kita tabur sini aja nah seperti ini nah kita tabur yang seperti ini nah ini ini medianya ini aku hanya pakai Hai tanah biasa teman-teman Hai jadi aku pakai tanah merah biasa tanpa ada campuran kompos atau pupuk lain teman-teman soalnya aku dulu pernah itu buat semen gini aku kasih kompos dan sebagainya itu malah Hai bijinya ini malah enggak 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 bertunas atau enggak tumbuh itu jadi malah busuk gitu teman-teman yang seperti ini ntar yang sebelah samping sini yang sebelah sini ini aku separuh sini ini yang sebelah sini aku semai untuk tanaman sawi yang seperti ini medianya teman-teman nah ini nah ntar aku coba setelah aku semua semuanya ini bijinya ntar aku coba tutup sama sama plastik teman-teman jadi yang yang sama aku tutup sama pati yang kedap berarti warna putih itu jadi biar enggak karena sinar matahari langsung gitu teman-teman nah mudah-mudahan ntar tumbuh nah mintar kalau setelah tumbuh Hai nah ntar tinggal mindah di polybag teman-teman nah ntar tinggal pindah di polybag jadi kalau ininya sudah bertunas atau tumbuh itu kita aku ganti di polybag yang lebih besar jadi nggak aku taruh sini jadi media ini hanya untuk semainya aja ntar kalau udah tumbuh tadi aku juga beli itu pupuk-pupuknya itu Pak aku pakai pupuk mutiara nah ini aku pakai pupuk seperti ini teman-teman nanti kalau udah tumbuh aku taruh polybag ntar aku aku kasih pupuk seperti ini teman-teman Hai nah tadi aku beli bibitnya ini aku beli yang yang kemasan yang kemasan kecil nah seperti ini itu ini harganya itu satu kemasan ini tuh harganya sekitar harganya itu Rp5.000an teman-teman ada juga yang kemasan besar itu kurang lebih harganya 30-an jadi aku beli yang kecil hanya coba dulu aja gitu teman-teman nah ntar ini ntar tinggal kita tutup kalau udah kita semua dulu kita semua kita semuanya ntar aku habis ini aku tutup plastik nah semoga mudah tumbuh teman-teman nah buat teman-teman yang mungkin pernah nanam sawi sawi sendok ataupun sawi biasa bisa komen dibawah ya teman-teman maksudnya medianya yang benar itu apa terus pupuk yang digunakan itu apa terus cara tanamnya yang benar itu gimana kalau aku kan ini hanya mencoba dulu kalau aku nantar buat teman-teman yang sudah mungkin berhasil nanam sawi sendok atau sawi biasa yang sudah berhasil bisa caranya gimana lebih benar itu bisa komen di kolom komentar teman-teman nah terima kasih teman-teman yang sudah menonton jangan lupa untuk di subscribe dan yang sudah menonton terima kasih banyak buat semuanya semoga kalian diberikan bisa terima kasih yang sudah menonton salam buat semuanya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah seperti ini ini aku mau semuanya dulu teman-teman selamat menikmati